Selamat bergabung kembali di kegiatan perkuliahan praktik dengan topik rangkaian pembangkit gelombang atau bisa disebut dengan oscilator Pada praktik kali ini nanti pakar rekan taruna diharapkan dapat merangkai pembangkit gelombang kemudian mengetahui fungsi OPM sebagai pembangkit gelombang dan menghitung besarnya frekuensi yang dihasilkan Untuk kegiatan praktik hari ini nanti kita menggunakan simulasi menggunakan sirkut wisat kemudian terkait teori dasarnya ini sesuai dengan materi yang ada di perkuliahan teori tentang oscilator Jadi oscilator pada prinsipnya adalah rangkaian pembangkit gelombang Untuk praktik kali ini nanti ini sedikit saya ralat Jadi rekan-rekan nanti akan membuat rangkaian oscilator atau pembangkit gelombang kotak Jadi menggunakan prinsip dari kapasitor menggunakan prinsip pengosongan dan pengisian kapasitor sehingga nanti hasil oscilasinya atau dari oscilator itu frekuensinya adalah bentuk gelombang kotak Nah kemudian untuk rangkaiannya nanti rekan-rekan bisa menggunakan atau membuat seperti ini atau nanti dengan mengikuti yang ada di lab sheet ini Jadi pada prinsipnya rangkaian oscilator ini nanti akan menggunakan prinsip pengosongan kapasitor Nah pengosongan dan pengisian kapasitor Jadi nanti peran kapasitor C dan nilai resistor ini nanti yang akan menjadi penentu besarnya frekuensi Jadi nanti silahkan rekan-rekan bisa coba untuk membuat oscilator dengan konfigurasi rangkaian seperti ini atau nanti dengan rangkaian yang ada contoh di bawah ini Nanti silahkan dibuat dan nilainya nanti nilai R dan C-nya nanti ditentukan sesuai dengan tabel yang ada di lab sheet ini Kemudian hasilnya nanti akan kita lihat menggunakan osciloskop Nah untuk persamaannya nanti frekuensi outputnya ini bisa kita hitung dengan persamaan seper 2PRC karena kita menggunakan oscilatornya prinsip dasar menggunakan op-amp Jadi nanti kita menggunakan kapasitor dan resistor untuk menentukan besarnya frekuensi Nanti bisa kita bandingkan hasil frekuensi outputnya secara perhitungan dengan output berdasarkan pengukuran menggunakan osciloskop Kemudian nanti rekan-rekan bisa mengikuti rangkaian yang ada di sini Nah ini pada prinsipnya sama seperti rangkaian yang di atas tadi Cuma penyusunannya yang disesuaikan Artinya komponen-komponennya nilai resistornya ini kita sesuaikan Kita susun sedemikian rupa Atau nanti menggunakan contoh yang ada di gambar 1 Sebenarnya sama tetapi yang di sini membedakan adalah kita sudah pasangkan sumber tegangan Sumber tegangannya nanti kita menggunakan sumber tegangan positif dan nanti kita pakai yang di sini adalah negatif Kemudian konfigurasi seperti ini nilai R1 10 kilo R2 R3 10 kilo Dan nanti silakan rekan-rekan bisa ubah-ubah nilai resistornya Kemudian nilai kapasitornya juga diubah nanti apa yang akan terjadi di simulasi ini Kemudian mengubahnya nilainya itu sesuai dengan yang ada di tabel Jadi untuk praktek kali ini nanti rekan-rekan bisa mencoba dengan mengubah-ubah nilai resistor dan kapasitornya Kemudian nanti melihat hasil bentuk gelombangnya Silakan nanti rekan-rekan bisa screenshot di sini Untuk hasil simulasinya Kemudian frekuensinya nanti silakan rekan-rekan bisa dihitung dengan cara membaca T-nya Untuk membentuk satu gelombang nanti waktunya berapa milisecond Dan di situ nanti silakan dihitung frekuensinya nilainya adalah seper T Atau seper waktu tersebut dalam satuan second Itu nanti frekuensinya dalam satuan hertz Nanti kalau misalnya waktunya itu dalam milisecond atau microsecond Silakan diubah terlebih dahulu ke satuan second atau detik Kemudian hasil output frekuensinya itu dalam satuan hertz Setelah itu rekan-rekan bisa analisis dan berikan kesimpulan Nah dalam analisis nanti silakan dari 6 variasi nilai kapasitor dan resistor ini Silakan diambil salah satu saja untuk dilakukan perhitungan Kemudian nanti nilainya dibandingkan dengan hasil pengukuran Jadi tidak usah semuanya tetapi salah satu saja untuk sampel Itu nanti nilai R dan C-nya berapa dihitung dalam perhitungan Kemudian nanti nilainya dibandingkan dengan hasil pengukuran Nah untuk rangkaiannya nanti bisa seperti ini Ini untuk mempercepat sudah saya rangkai Tentunya cara merangkainya adalah sama dengan praktik sebelumnya Anda bisa ambil komponen dari library yang ada di sebelah kanan ini Kemudian Anda rangkai Anda susun seperti pada lab sheet Nah kemudian nanti nilainya silakan diubah-ubah ya Nilainya nanti silakan diubah-ubah Nilainya tadi disini adalah misalnya 10K Nah silakan diubah 10K Kemudian C atau kapasitor yang disini nanti diubah juga sesuai dengan yang ada di lab sheet Nanti kalau misalnya diubah Ini ada catatan silakan nanti yang ada di R1, R2, R3 ini nanti silakan dibuat sama saja nilainya Nah kemudian dibuat sama Kemudian nanti dimasukkan dalam perhitungan dan dibandingkan Ini tadi sebagai contoh ya Jadi untuk hasil gambarnya, bentuk gelombangnya Nanti silakan rekan-rekan bisa pakai ini Osiloskop untuk melihat Nah tentunya nanti rekan-rekan bisa menambahkan osiloskop dan menambahkan grafiknya Jangan lupa nanti silakan Anda tambahkan grafiknya Nanti kemudian rekan-rekan bisa letakkan di bawahnya misalnya Disini nanti silakan ini Hasil bentuk gelombangnya Dan ini nanti bisa Dihitung dalam satu gelombang nanti dia membutuhkan waktu berapa Second Nah ini adalah contohnya Coba sedikit saya jalankan simulasinya Nah ini adalah simulasi Jalannya gelombang seperti ini hasilnya Ini kita dapatkan gelombang dalam bentuk kotak Nah silakan nanti silakan Teman-teman bisa hitung Berapa T-nya atau waktunya untuk menempuh satu Gelombang Satu gelombang itu Jarak misalnya ini adalah satu gelombang Satu bukit dan satu lombah Berarti nanti Anda hitung jarak dari sini Titik awal ini ke Titik akhir disini Ada berapa kotak Nah tinggal dikalikan dengan Nilai satu kotak itu berapa Ini bisa dilihat di propertisnya Disini time-nya adalah 100 Millisecond Nah nanti tinggal dikalikan Sehingga dalam waktu satu Dalam satu gelombang itu nanti Itu bisa Menempuh waktu berapa T Nanti ketemu nilai T-nya disini Silakan tinggal Frekuensinya itu adalah Dihitung dengan Seperti Satu dibagi T ini Nanti akan ketemu frekuensi Ini dari pengukuran Berdasarkan pengukuran yang ada di osiloskop Kemudian Kalau Anda hitung Menggunakan rumus Seper 2P RC Nah itu nanti Dia ketemunya berapa Kalau ada perbedaan Perbedaannya berapa Dan itu nanti juga bisa Menjadi Apa itu di kesimpulan Hasil analisis di kesimpulan Pada praktek ini Nah untuk pengantarnya Tentang oscilator Cukup disini Jadi singkat saja Namun Kalau rekan-rekan Nanti ada yang kurang jelas Bisa ditanyakan Kemudian hasil dari praktek ini Bisa di Secreenshot atau disimpan di Form laporan Jadi nanti laporannya Anda tinggal download File form yang ada di e-learning Kemudian Anda isikan Secreenshot hasil Hasil praktek Anda ini Kemudian diambil salah satu Contoh saja untuk dihitung nilainya Dan dibandingkan dengan hasil Pengukuran ini Seperti ini Hasilnya adalah Berupa gelombang Yang kotak-kotak Dan ini Terlihat Kurang beraturan Karena Dihasilkan dari Kapasitor ini Artinya hanya pengusungan Dan pengisian kapasitor Ini adalah prinsip dasar Dari sebuah oscilator Ini demikian Yang dapat saya sampaikan Nanti Kalau ada Kekurangan Atau yang belum jelas Bisa ditanyakan Melalui WA Atau di grup WA Apabila ada kekurangan Dalam penjelasan ini Saya mohon maaf Terima kasih Dan selamat mencoba Di praktek yang Ke-14 ini Selamat Mengerjakan Selamat mencoba